Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan akhir semester gasal untuk materi pelajaran seni rupa kelas 3 SD. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, garis yang didapatkan dengan cara menggoreskan pensil di kertas disebut dengan garis titik-titik. A nyata, B semu, C maya. Nah teman-teman, garis yang sengaja kita goreskan ke atas kertas itu dinamakan sebagai garis nyata ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 2, garis lurus yang dibuat dari kiri ke kanan disebut garis titik-titik. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah ini namanya garis yang dibuat dari kiri ke kanan. Nah garis seperti ini dinamakan sebagai garis horizontal ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah teman-teman, disini ada garis lurus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Gambar di atas merupakan jenis garis A. Horizontal, B. Vertical, C. Zigzag. Nah teman-teman, kalau yang seperti ini namanya adalah garis vertikal ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 4, berikut ini merupakan jenis garis lengkung adalah titik-titik. Nah teman-teman, kita lihat kalau yang A ini namanya garis zigzag ya. Yang B ini namanya garis putus-putus. Nah yang C ini teman-teman, ini namanya garis lengkung. Kita lanjut soal nomor 5, perhatikan pola bentuk bidang berikut. Disini ada bintang persegi, bintang persegi, maka bidang selanjutnya untuk melengkapi pola di atas adalah titik-titik. Nah kita perhatikan setelah persegi itu ada bintang kuning ya, berarti jawabannya sangat jelas yang C. Kita lanjut soal nomor 6, bentuk yang strukturnya tidak teratur disebut bentuk titik-titik. A. Organik, B. Lengkung, C. Geometris. Nah disini bentuk yang tidak teratur itu namanya organik atau non-geometris ya, jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 7, susunan bidang geometris yang teratur rapi menimbulkan perasaan titik-titik. A. Tenang dan kuat, B. Bebas dan kuat, C. Bebas dan rame. Kalau bebas dan rame itu biasanya non-geometrik atau organik ya teman-teman. Nah kalau yang geometris itu menimbulkan perasaan yang tenang dan kuat, yang A. Kita lanjut soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Nah disini ada sebuah bentuk bidang. Nama bidang pada gambar di atas adalah titik-titik. A persegi, B trapezium, C persegi panjang. Jawabannya sudah jelas ya teman-teman yang A persegi. Kita lanjut soal nomor 9, warna primer terdiri atas titik-titik macam warna. Warna primer itu ada merah, kuning, biru. Jadi ada tiga ya. Lanjut teman-teman soal nomor 10, bahan alami untuk membuat warna kuning adalah titik-titik. A kunyit ya benar ini kunyit untuk kuning, kalau B bunga telang itu biru ya. Kemudian C daun pandan itu hijau. Jadi yang warna kuning adalah sini kunyit. Lanjut nomor 11, bahan baku untuk membuat krayon adalah titik-titik. Kalau krayon itu terbuat dari lilin. Nomor 12, warna yang menimbulkan kesan aktif dan semangat adalah warna titik-titik. Nah teman-teman, warna yang kesannya aktif dan semangat itu adalah warna-warna yang hangat. Nah di antara biru, hijau, dan merah, yang hangat itu adalah yang merah ya. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 13, Sonia memiliki hobi mewarnai. Dia akan mewarnai gambar wortel, tetapi ia tidak memiliki pewarna yang sesuai untuk warna wortel. Sonia hanya memiliki warna merah, kuning, dan biru. Apa yang harus dilakukan Sonia agar bisa mewarnai gambar wortelnya? Nah teman-teman, wortel itu adalah warna oranye. Warna oranye itu adalah warna sekunder yang bisa kita dapatkan dari mencampurkan dua warna primer, yaitu warna apa ya? Apakah A. Mencampur warna kuning dan biru? Kalau kuning dan biru nanti menjadi hijau ya. Kemudian yang B. Mencampur warna merah dan biru. Atau yang C. Mencampur warna merah dan kuning. Nah yang tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan warna oranye, maka tinggal kita campurkan warna kuning dan merah. Kita lanjut soal nomor 14, berikut ini yang termasuk warna sekunder adalah titik-titik. Biru itu primer, merah itu primer. Nah yang sekunder itu adalah hijau. Kita lanjut soal nomor 15, saat menggambar berdasarkan cerita atau cerita bergambar, ide gambar diperoleh dari titik-titik. A cerita, B alam, C lagu. Kalau cerita bergambar, maka idenya itu berdasarkan cerita ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 16, perhatikan gambar berikut. Nah disini ada gambar ya teman-teman. Maka cerita yang sesuai dengan gambar di atas adalah titik-titik. Apakah A, Edo senang sekali? Ia tertawa melihat tingkah ayam. Nah disini ini hewannya bukan ayam, berarti salah ya. Yang B, Edo tampak sedih. Yang B, Edo tampak sedih. Di sini Edo itu tertawa. Tertawa itu biasanya melambangkan bahwa si Edo itu sedang bahagia atau senang. Maka tidak tepat ya. Kemudian kita lihat yang C, Edo tampak gembira. Sesuai gambar ya, ia tertawar yang melihat tingkah lucu kelinci. Dan ini kelinci. Sama, kelinci. Ia mengajak kelinci bermain-main di luar kandang. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Kita lanjut teman-teman soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Nah gambar tersebut memiliki komposisi titik-titik. A asimetris, B simetris, C radial. Nah ini termasuk dalam komposisi simetris ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 18. Gambar berikut yang memiliki komposisi asimetris adalah titik-titik. A simetris itu kanan, kiri, bawah, atas itu tidak sama ya. Apakah yang A? Kalau A ini komposisinya adalah radial atau sentral ya. Dipusatkan gambarnya kita pusat perhatiannya ada di tengah. Kemudian B, ini adalah simetris ya teman-teman. Kanan, kiri, seimbang. Sedangkan yang C, ini adalah asimetris teman-teman. Jadi jawabannya yang C ya. Kita lanjut nomor 19. Keseimbangan radial menunjukkan karya seolah-olah memiliki pusat di bagian titik-titik. A atas, B bawah, C tengah. Nah radial itu memiliki pusat di tengah ya. Kita lanjut soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 21, menciptakan harmoni visual. Dua, mengaburkan makna. Tiga, meningkatkan nilai jual. Yang merupakan fungsi komposisi dalam seni rupa adalah nomor? Tentunya yang satu dan tiga ya. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 21, percampuran dua warna primer yang berbeda akan menghasilkan warna sekunder. Nomor 22, warna biru dicampur kuning akan menghasilkan warna hijau. Dua puluh tiga, gambar cerita dibuat berdasarkan cerita, baik dari cerita nyata maupun hasil imajinasi. Cerita yang hanya bersifat imajinasi disebut cerita fiksi ya. Kita lanjut soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut memiliki komposisi radial. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. Nah ini, nama garis tersebut adalah garis zigzag. Nah demikian ya teman-teman. Pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. ullא ya tersinggi. selamat menikmati